Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Libusal, seperti janji gue kemarin, gue bakalan nge-upload beberapa tips and trick apapun yang tentang Pokemon gue, dan untuk yang video kali ini gue akan bahas tentang apa itu SoftBanet, atau Cooldown. Dan teman-teman mungkin yang baru tau Pokemon gue, atau yang baru jadi pilot fly pertama kali, pasti akan bingung, bang kok Pokemonnya gak bisa ditangkep? Bang kok gak bisa motor Pokestop? Bang kok gue Redmental? Nah, disini gue akan jelasin secara rinci, secara pandangan gue, dari pengalaman gue bermain Pokemon gue, jadi tetap stay tune aja. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa di-like, di-comment, dan dinyalakan loncengnya, di-subscribe juga, biar kalian gak ketinggalan soal info-info Pokemon Go. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu SoftBanet, atau Cooldown, pengertiannya. Di dunia Pokemon Go, atau di game Pokemon Go, itu ada yang namanya SoftBanet, atau Cooldown, ketika kalian pindah ke satu region, ke region yang lain. Jadi itu ada waktunya, ada jaraknya, seperti yang kalian lihat disini, gue habis nangkep di region, kita anggap aja ini PR39, terus gue pindah ke Saragossa, dimana itu udah beda region, udah beda kota, udah beda, bisa dibilang tempat lah, dan gue mencoba untuk motor Pokestop, tapi gak bisa. Nah, itu yang dinamakan SoftBanet. SoftBanet sendiri bukan di-ban, atau kalian di-ban, maksudnya dalam artian itu, kalian melanggar peraturan dan lain-lainnya. Enggak, ini memang sistem yang ada di Pokemon Go dari Niantic, yang dimana ini adalah suatu bentuk real time, dimana logikanya, gak mungkin kan kalian naik pesawat dari Indonesia ke Amerika hanya butuh waktu 2 jam, tapi di Pokemon Go ini, untungnya maksimal dari jarak atau waktunya itu cuma 2 jam, jadi mau jarak lebih dari 2000 km pun, tetep waktunya 2 jam, gitu loh. Nah, untungnya disitu. Dan untuk teman-teman yang merasa, kenapa sih gue gak bisa nangkep Pokemon, kenapa sih Pokemon yang gue tangkep itu selalu flat? Nah, itu kalian harus melihat di jurnal kalian, apakah di jurnal kalian itu kalian udah nangkep Pokemon di region A, jadi kalau kalian udah nangkep di region A, kalian harus kasih jedah untuk bisa nangkep lagi di region B, gitu. Sama sini jelaskan, jadi buat teman-teman yang ingin snip-snip shiny, atau mungkin ingin ride di suatu tempat, dan notabene-nya memang membutuhkan jarak yang cukup jauh dari satu tempat A ke tempat B, kalian bisa kasih jedah 2 jam. Itu beri yang pertama. Oke, yang kedua untuk jaraknya sendiri, kalian bisa lihat di gambar, kalau kalian ingin pause, silahkan di pause. Terus, inilah waktu-waktu tertentu, maksudnya jarak-jarak tertentunya sama dengan waktu cooldown-nya, jadi kayak 1 km itu cuma kita nunggu sama 1 menit, 2 km 2 menit, jadi kayak gitu. Dan maksimal 1355 km itu adalah 2 jam, di atas lebih dari itu tetap 2 jam. Jadi, enaknya itu di situ, enaknya Pokemon Go itu di situ. Jadi, untungnya, Nianti sendiri tidak membatasi secara real time. Dalam artian, kalau kita ke Indonesia, ke Amerika, itu kan butuh waktu sekitar 16-18 jam. Coba bayangkan kalau itu diterapkan di Pokemon Go, bakalan lama kita bisa hunting di Amerika. Ya, belum sempat ride-nya habis, udah ganti haria aja. Makanya, buat teman-teman, 2 jam itu waktu yang sangat singkat kalau menurut gue. Jadi, dimaksimalkan. Jadi, intinya kalau teman-teman ingin farming atau snip atau apapun yang berhubungan dengan Sobbenet, kalian coba untuk berikan jeda 2 jam. Atau tergantung dari jarak, jauh jarak yang akan kalian tempuh. Oke? Jadi, kalian lihat sendiri, kalian bisa screenshot atau kalian bisa pause dulu video ini dan lihat di jarak mana kalian akan menggunakan Fast Teleport kalian. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa saja yang bisa nge-triggered atau mengaktifkan Sobbenet atau cooldown. Yang pertama, seperti yang kalian tahu, nangkep Pokemon di wild. Terus, ngasih lure atau kalian buka mystery box melt-an. Itu juga akan membuat kalian ke-triggered dan itu masuk jurnal. Menjatuhkan bola, pokeball saat catch screen. Maksudnya, catch screen itu kayak posisi di mana kita harus nangkep Pokemon. Nah, itu kalau nggak sengaja kita blunder atau jatuhin bola, itu akan terhitung Sobbenet. Terus, memberikan berry, memutar Pokestop, memutar Pokedix. Pokedix itu Pokestopnya yang di gym itu. Terus, flaying Pokemon karena batas tangkapan. Ada di jurnal juga. Menempatkan Pokemon di gym. Jadi, Pokemon di gym juga bakalan kena Sobbenet. Battle gym, menangkap shadow Pokemon, memutar Pokestop, tim pocket, dan play with body battle. Jadi, jika kalian ingin lihat, kalian bisa pause dan screenshot. Jadi, ini adalah salah satu di mana hal-hal yang bisa nge-trigger Sobbenet. Oke, dan yang kedua, apa aja sih yang tidak termasuk dalam aktivitas Sobbenet. Yang pertama, ya kayak teleport biasa, seperti ngecek Pokemon dan memberi berry di only check. Maksudnya, memberi berry itu di gym dalam artian. Pemberian berry jauh dari gym. Terus, auto-work. Cuma jalan-jalan aja, nggak ada yang lain. Merepaskan telur juga nggak akan bisa buat aktivitas Sobbenet muncul. Menangkap Pokemon dengan resertek. Jadi, misi-misi, jadi kalian kalau punya misi terus disuruh nangkap Pokemon. Maksudnya, dalam artian hadiah misi, itu nggak akan bikin aktivitas Sobbenet muncul. Kirim dan buka gift, itu juga nggak. Eval Pokemon, itu juga nggak. Dan power up Pokemon. Pokoknya, apapun yang berhubungan dengan back Pokemon, itu nggak akan nge-trigger. Revive Pokemon, treat Pokemon, transfer Pokemon. Mengganti body, mendapatkan candy dari body. Jadi, untuk kalian jalan, dapet candy itu nggak akan nge-trigger. Aktivitas Sobbenet. Dan juga ada beberapa lagi yang di belakang, gue akan sebutin karena banyak. Jadi, kalian bisa lihat sendiri dengan pause atau screenshot ini. Dan untuk PVP-nya juga, tidak akan men-trigger juga. Kayak GBL, Go Battle Liga yang push rank atau PVP dengan teman atau leader, itu juga nggak akan bikin aktivitas Sobbenet muncul. Dan untuk invite ride, itu juga yang terbaru, itu juga nggak akan bikin kalian Sobbenet. Jadi, yang Sobbenet itu yang nge-invite kalian. Jadi, kalau yang ada yang nge-invite kalian dengan OTS di sana, maksudnya on the spot. Dia on the spot, terus nge-invite kalian, terus dia pindah ke region lain, nge-invite kalian lagi, kalian nggak akan SB. Hanya dia yang SB. Jadi, gitu. Terus, apa lagi nih? Kayak, claim free pass harian, ya. Kayak waktu ada ride gitu ya, Pokemon-nya di gym, terus kalian masuk, terus dapet ride pass, itu nggak akan kena Sobbenet. So, jadi teman-teman, itu beberapa hal yang bisa men-trigger atau mengaktifkan aktivitas Sobbenet. Dan ada juga yang nggak. Jadi, teman-teman yang belum tahu, bisa langsung di-screenshot aja. Oke, jadi itu aja dari gue tentang apa sih itu Sobbenet, kenapa sih ada Sobbenet di Pokemon Go, ya. Tujuannya bukan karena ingin nge-benet kalian, bukan. Tapi karena emang itu adalah sistem bawaan dari Niantic di game Pokemon Go-nya. Jadi, kalau ada yang bilang, Sobbenet itu punya-nya flyer ya, Bang? Bukan, itu memang sistem yang ada di Niantic, yang memang dikhususkan untuk kita tahu bahwa lompat region itu ada loh jaraknya, ada loh space waktu yang ditentukan untuk bisa lompat di jarak region A di region B. Oke, segitu aja. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga info-info seperti ini membantu teman-teman yang lain. Oke, dan tulis di kolom komentar apa lagi yang ingin kalian bahas. Tips dan trik apa lagi yang ingin kalian bahas. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.